Intro Komunitas Bali House Plant mengadakan acara meet and greet, plant exhibition dan selling plant pada tanggal 8 hingga 9 Agustus yang berlokasi di Brown Cafe Renot. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan beragam tanaman yang diikuti oleh 25 brand dengan 300 jenis tanaman dari seluruh dunia. Salah satu founder Bali House Plant, Ketut Gede Yoga Pustaka menjelaskan acara meet and greet ini membahas tentang bagaimana pangsa pasar saat ini, bagaimana menghadapi situasi pasar ke depan, dan event selanjutnya yang akan digelar oleh Bali House Plant. Pihaknya berharap kegiatan yang diselenggarakan dapat menambah jumlah pecinta tanaman, dan semakin menambah geliat pertanian, sehingga house plant yang ada di Bali dapat menjadi bisnis yang berkembang. Jadi latar belakang dari event yang kita adakan kali ini, sebenarnya kita sudah 3 kali bikin event, itu untuk mendirik komunitas ini, terus yang kedua kita digandeng oleh salah satu dealer kendaraan di Bali, terus yang ketiga itu di Sekarang yang kita laksanakan di Brown ini. Jadi latar belakangnya itu kita ingin lebih lagi memperkenalkan house plant di Bali. Sekalian kita meet and greet antara anggota dari komunitas ini, karena di saat pandemi korun, banyak banget bermunculan seller-seller baru yang online, itu yang sudah kita data di Bali House Plant Community, itu kira-kira ada 200 orang, 200 brand, itu yang kita meet and greet sekarang. House Plant Community ini berdirinya kurang lebih, kita ada 10 anggota awal itu, itu kira-kira di tahun 2018. Jadi kegiatan weekend market ini ada, yang pertama itu ya weekend market itu sendiri, yang pertama itu di hari Sabtu dan Minggu, habis itu ada meet and greet, itu di hari Sabtunya, kita meet and greet antara anggota, terus ada lelang juga, lelang itu di hari Minggunya, terus kalau untuk pameran koleksi itu kita ada di hari Sabtu dan Minggu. Jadi, tadi kita ada 3 season lelang, yang pertama itu season lelang ini untuk yang, dalamnya basic plant, basic plant itu untuk yang pemula. Nah, justru ada yang kedua tadi itu ada yang pemberian dari komunitas, ini member komunitas, jadi ada beberapa tanaman yang diberikan ke komunitas, itu yang kita lelang. Nah, yang ketiga ini untuk yang rare plant, dalam artian itu yang paling pedes lah, dalam artian itu tanaman-tanaman yang langka, susah dicari, dan susah diperbanyak, itu yang kita lelang. Kalau harapannya, semakin banyak orang yang ingin atau bercocok tanam, dalam artian biar pertanian di Indonesia, pada umumnya dan khususnya di Bali pun menggiat lagi, dan host plant ini bisa menjadi bisnis-bisnis yang berkembang juga di Indonesia. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.